Intro Makanan dingan cukup banyak peminatnya mulai dari anak-anak hingga dewasa Biasanya makanan dingan juga dijadikan sebagai camilan di rumah Untuk membuatnya bisa dikatakan sangat mudah Tidak perlu adanya keterampilan khusus dan cara yang rumit Salah satunya jamur crispy, tetapi ada beragam camilan yang bisa di crispy Berikut beberapa olahannya Naget ayam jamur Naget merupakan menu makanan favorit bagi keluarga Tak ada salahnya jika kamu berkreasi dengan menambahkan jamur di dalamnya Bahan yang dibutuhkan adalah jamur tiram, daging ayam, tepung tapioca, telur, bumbu nugget, dan tepung panir Cara pembuatannya pun mudah Bahan-bahan dan bumbu tadi di blender sampai halus, kemudian dituang ke dalam loyang Setelah itu dikukus sampai adonan matang Adonan yang sudah matang dipotong sesuai selera dan dicelupkan ke dalam telur serta tepung panir Langkah terakhir adalah menggoreng, nyaget ayam, jamur, sampai kecoklatan Telur dadar jamur Kita sering memasak telur dadar karena mudah cara memasaknya dan membutuhkan waktu singkat Jika kamu bosan dengan olahan telur dadar yang biasa saja Kamu bisa menambahkan jamur tiram ke dalam telur dadar tersebut Bahan yang digunakan adalah telur, jamur tiram, bawang merah, bawang bombay, daun bawang, cabai, dan garam Cara pembuatannya yaitu semua bahan dicampur dalam wadah, lalu dikocok sampai merata Setelah itu, bahan yang telah tercampur digoreng sesuai selera Telur dadar jamur siap untuk disantak Masih ragu untuk mencobanya? Sate jamur Kamu ingin makan sate tetapi bosan dengan sate ayam, kambing, atau sapi? Sate jamur dibuat dari bahan-bahan seperti bawang putih, bawang bombay, kecap, merica, dan garam Cara pembuatannya pun cukup mudah Bahan-bahan yang telah disebutkan tadi ditumis sampai harum Air ditambahkan secukupnya, lalu tunggu sampai mendidih Jangan lupa menyiapkan jamur tiram yang akan ditancapkan ke tusuk sate secara bergantian Jika bumbu sudah mendidih, sate jamur dicelupkan ke dalam bumbu tersebut Langkah terakhir adalah proses pemanggangan sampai kecoklatan Pepes jamur Ingin menikmati pepes tetapi pepes ikan mahal? Tak perlu bingung Kamu bisa memasak pepes jamur Pepes jamur ini patut dicoba karena memiliki cita rasa yang menggiurkan Bahan-bahan yang digunakan yaitu tomat, cabai merah, santan, bawang merah dan bawang putih, gula, serta garam Langkah pertama untuk memasak adalah menumis bumbu-bumbu kecuali santan sampai harum Lalu menyatukan tumisan bumbu dengan jamur tiram suwir dan santan Kemudian jangan lupa menyiapkan daun pisang sebagai pembungkus pepes Bungkus dengan daun pisang dan mengukus pepes selama 15-20 menit Setelah itu pepes siap disajikan Jamur bumbu kuning Sudah sering memasak makanan bumbu kuning tetapi belum pernah sekalipun mengolah jamur tiram dengan bumbu kuning? Tunggu apa lagi? Reset jamur bumbu kuning harus dicoba Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah tomat, belimbing buluh, kunyit, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan garam Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyewir jamur tiram kecil-kecil Lalu menambahkan garam secukupnya dan air panas Jamur tadi dibiarkan selama 5-10 menit agar meresap Setelah itu tumis jamur beserta bumbu-bumbu halus Serta tambahkan tomat dan belimbing buluh Tunggu sampai meresap Jamur bumbu kuning siap untuk dihidangkan Terima kasih telah menonton!